Penjidik Komisi Pemerantasan Korupsi memeriksa ex-Direktur Utama Pertamina Energi Service atau Petral, Bambang Ngerianto. Bambang diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan swap terkait perdagangan minyak mentah dan produk hilang di Petral. Dalam pemeriksaan kali ini, Bambang diperiksa atas statusnya sebagai pensiunan PT Pertamina serta ex-Vice President Marketing dan Managing Director Petral tahun 2009-2013. Bambang juga enggan membeberkan hasil dari pemeriksaan KPK. Sebelumnya, Bambang yang merupakan ex-Direktur Utama Petral telah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima swap sebesar 2,9 juta dolar Amerika. Bambang diduga telah menerima uang sekurang-kurangnya 2,9 juta dolar Amerika atas bantuan yang diberikannya kepada pihak Kernel Oil terkait dengan kegiatan perdagangan produk hilang dan minyak mentah kepada PES atau PT Pertamina Persero di Singapura dan pengiriman kargo. Dalam hal ini, Bambang disangka melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B, subsidiar pasal 11 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Untuk seluruh rakyat Indonesia, saya apresiat, terima kasih. Terdebatan parijar halif atau manajing direkter semua? Terdebatan parijar halif atau manajing direkter semua? Kita ikuti proses, kita ikuti proses saja. Saya warga negara Indonesia yang baik dan saya percaya sama lembaga ini, lembaga KPK, dan saya akan mengikuti semua proses hukumnya.